Intro Hari ini gue akan ajakin kalian untuk bikin kreasi dari roti gabin Nah kalau kita seangkatan mungkin kalian familiar sama roti gabin yang direndam susu Atau dimakannya dicelup pake susu gitu loh Tapi kali ini kita akan bikin yang savory Isinya kayak apa, terus rasanya kayak apa Terus kok bisa dijadikan kayak takjil Jadi ayo kita bikin sama-sama Nah kalau biasanya roti gabin itu dibikin manis kayak roti gabin isi tape Kali ini kita akan bikin yang asin Jadi bisa buat frozen food juga Bisa buat gorengan, nanti buka puasa Ini bisa kalian beli yang sebenernya tanpa gula pasir Tapi kalau emang nemunya ini gak apa-apa Nanti kita selipinnya di dalam Ini roti gabin, bisa merekap aja Lalu untuk isiannya, sebenernya kalian bisa kreasiin Ada tiga disini, yang akan gue bikin hari ini tuh ayam jamur Jadi selain ayam jamur, kalian bisa pake sapi giling Atau yang ketiga itu yang mau yang gampang bisa pake cornet Jadi ada tiga pilihan Oh satu lagi bisa pake isinya sayuran Dengan resep yang sama Jadi proteinnya tinggal diganti aja gitu Oke sekarang kita bikin dulu isiannya Panasin pan ya Kita taruh minyak dikit Jadi kita akan tumis dulu bawang-bawangannya Pertama-tama si bawang bombayang udah dicincang Pake setengah aja cukup sih Oke, bawang bombayang udah lumayan setengah layu gitu Boleh masukin bawang putih cincang Lanjut Ini gue pake jamur champignon Kalian mau pake jamur shimeji juga boleh Terus kita masukin ini daging ayam giling Dagingnya yang bagian paha ya Jadi biar tetep juicy Ini kita seasoning dulu Biar wangi Pake bubuk pala Yang banyak Lada putih Garam Terus Ini gak boleh ketinggalan Kaldu jamur Ini kalo dia nyatu kayak gini Boleh di ancur-ancurin ya Biar dia gak menggumpal Nih, kalo udah dicobain Rasanya udah pas Ini juga udah mateng semua Matiin api kita angkap Kita tirisin dulu ya Ini kita sisihin dulu Kita akan bikin Ini campuran tepung sama menteganya ini ya Panasin dengan pan yang sama Ini margarin Kalian bisa ganti juga pake butter boleh Langsung kita masukin ini Tepung terigu Jadi kita akan bikin kayak bechamel sauce gitu Tapi ini lebih kental ya Kita masak Sampai dia udah gak bawa tepung lagi Baru nanti masukin Susu Oke Sekarang kita tuangin Susu Dikit-dikit Lagi Terus lagi Pokoknya bertahap aja Biar dia tuh gak ada tepung yang menggumpal Oke, kira-kira udah Kayak gini Kita campurin Pake ayam yang tadi Nih, masukin ayam yang tadi ya Kita masak lagi Sampai dia Super mengental Tuh, udah Mengental Kayak gini Matiin api Kita akan dinginkan dia dulu Taruh di tray yang lebar Biar dia cepet dingin ya Oke, ini isiannya udah cukup dingin Sekarang kita bisa isi Satu-satu Jadikan kayak sandwich gitu Jadi ambil satu roti gabin Terus Ambil deh Di spread gitu Ke rotinya Ini bisa kalian spread gini Mau full Isi ragut kayak gini boleh Atau tengahnya boleh kalian kreasiin ya Misalnya mau dipakein Mozzarella Yang udah dipotong-potong kayak gini Taruh di tengah Atau di cepet-kecil Ditaruh di Ragutnya juga boleh Bebas ya Kayak gini Sisi-sininya juga Dipenuhin Tuh ya Kira-kira udah Seginilah udah Lumayan menutupi Si kejunya itu Ditutup pake Another Rotiga Bean Tuh Kan disini masih kosong-kosong tuh Isi aja lagi Tuh Yang bolong ini Diisi Pake pisau lebih gampang sih Oke Si roti gabinnya ini Kita udah masukin ke dalam freezer ya Kalau mau cepat Sebenernya minimal Satu jam Biar tuh dia bener-bener firm Tuh Jadi siap untuk digoreng Nah ini juga bisa kalian jadikan frozen food ya Jadi kalau udah jadi kayak gini Besokannya mau digoreng Atau lusannya masih aman Karena ini semua udah mateng Nah ini ya Pinggirannya ini kita coating pake tepung Tepung terigu biasa aja Ini gunanya untuk nge-seal dia juga ya Terus lanjut dengan Kita Lumurin sama telur Cukup dikocok lepas aja Tuh Pinggirannya aja Langsung ke tepung rambut Dengan cara yang sama Tuh Ya Kayak gini Minyak udah panas ya Nah Tuh Warnanya udah Cante Kayak gini ya Angkat Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Cantik kan Bener Tuh ini udah bener-bener Dijepit nih Jadi gak jatuh Tuh Kayak gini Tiris Pelan-pelan Ini bisa makan kayak gini aja Pake rawit boleh Tapi kayaknya lebih cocok pake chili sauce ya Enak Kayak perkawinan antara gabin dan bitterballen Si kejunya itu bisa kalian ganti Sebenernya kalo gak mau pake Mozzarella Pake quick melt Kayaknya bakal lebih cepet Lumer dan Lebih stretchy gitu Atau Si kejunya Dicampurin sama Saus Bechamel Tadi Baru dijadiin isian Ini enak banget Ayamnya tadi bisa kalian ganti ya Sapi Hornet Atau mau jamur to Juga bisa Jadi ide Buat Tajil Buat Jualan Buat Nanti subuhan Pas lebaran Juga bisa Oke Langsung liat Resepnya di description box Gue Amel I'll see you on the next video Bye